Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi bertemu di bungdio free mining info Oke guys ada info terbaru dari BTCS Bitcoin Satoshi jadi mungkin ini sedikit membuat kecewa ya teman-teman ya tapi ya sekali lagi memang ini adalah kebijakan dari core teamnya sendiri jadi kalau kita lihat di white paper nah ini ada perubahan teman-teman jadi di proyeknya ini Satoshi tesnet akan dimulai online ya itu sejak 1 April 2022 mainnet akan diluncurkan di quarter ketiga 2022 jadi sebelumnya itu quarter kedua ya teman-teman yang berakhir di bulan Juni ini nah ini ternyata berubah menjadi quarter ketiga berarti mulai bulan Juli sampai dengan September 2022 jadi ya teman-teman ya tetap bersabar tetap menambang dan memang mungkin banyak hal ya kita kan sepertinya sudah tahu bahwa memang harga-harga kripto ya seperti Bitcoin dan teman-temannya itu semua lagi turun eh bener-bener turun turun tajam ya terkoreksi tajam sekali dan ya mungkin men apa ya eh ini adalah reaksi terhadap hal tersebut ya teman-teman ya jadi akan diluncurkannya nanti di kuartal ketiga kuartal ketiga tahun 2022 jadi antara Juli Agustus sampai dengan September misalkan apakah mungkin di tanggal 1 Juli mungkin saja karena itu masuk apakah di eh 30 September mungkin saja jadi ya inilah kita bertemu kembali di tiga bulan yang kita belum tahu nantinya di bulan apa yang akan diluncurkan manetnya eh selanjutnya teknikal white paper akan dirilis di depan sebelumnya sebelum manet diluncurkan yang akan berisi detail operasional mekanisme dari eh jaringan Satoshi ya dan algoritma konsensus Satoshi nah itu ya teman-teman jadi sebelumnya sempat di white paper yang pertama ya itu juga disebutkan bahwa eh teknikal white paper itu akan dirilis dua minggu sebelum manet launch ya nah ini udah dirubah lagi jadi tidak ada eh ketelangan berapa minggu eh berapa minggu sebelumnya jadi hanya terangkan bahwa akan diluncurkan sebelum peluncuran manet itu ya teman-teman ya jadi itu perubahan yang ada di white paper nah sekarang kita coba lihat di twitter 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 resminya juga sudah ada informasinya teman-teman di core.dao ini dia jadi kami mengidentifikasi eh potensial improvement ya dari algoritma konsensus Satoshi plus untuk menjadikannya lebih terdesentralisasi jadi rencana di dua di jadi rencana peluncuran di kuartal atau kuartal kedua akan ditunda eh dalam rangka eh peningkatan tes ini ya jadi kami merasa 90% yakin akan meluncurkan manet di kuartal ketiga tahun ini jadi mereka pun yakin 95% sudah pasti akan manet di kuartal ketiga jadi ya teman-teman yang tetap harap sabar saja ya ini sudah ada sedikit ya pencerahan ataupun komitmen ya dari tim core DAO nya bahwa mereka pun juga sudah yakin 95% bahwa akan bisa rilis manet di tahun ini di kuartal ketiga nah ini informasi detilnya jadi sejak kita luncurkan tes net di bulan April tahun ini eh kami telah me apa ya witness kami telah menyadari atau mengetahui eh jumlah transaksi yang sangat hebat dan eh keterlibatan dari user atau pengguna sampai dengan saat ini sudah ada ada lebih dari 1,4 juta node alamat node dan 30 juta transaksi jadi mungkin pengguna eh dari laptop komputer itu ya sudah ada 1,4 juta adres atau alamat ya nah kami excited kami gembira untuk meng share follow up plan atau eh rencana tindang lanjut kami terhadap komunitas dan kami sangat berharap feedback dari kalian selama testing eh kami mengidentifikasi beberapa improvement yang potensial ya dari Satoshi plus konsensus algoritm untuk membuatnya lebih terdesentralisasi kami memutuskan untuk me menunda rencana peluncuran di quarter di quarter di quarter 2 dalam rangka mengimplementasi dan peningkatan dari tes tes ini jadi kami akan meluncurkan upgrade major upgrade upgrade besar-besaran ya di testnet ini dalam 2 sampai dengan 3 minggu kami merencana untuk meluncurkan mainnet ke publik di quarter ketiga tahun ini kami merasa 95% yakin di timeline ini dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengwujudkan tanggal rilis ke apa apa ya tetap ya tetap ikuti ya di tahun di tahun di bulan berikutnya stay tune tetap apa ya tetap ya tetap ikuti ya di oke rasa-rasa itu teman-teman ya jadi ditunda ya karena memang mungkin di sisi mereka itu katanya ada ada upgrade besar-besaran ya terkait dengan algoritma konsensus satoshi seperti itu ya kita harapkan saja ya semoga setelah 2 sampai 3 minggu tes yang sudah jalankan nanti mungkin di agustus ya itu sudah ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal menet rilisnya ya oke buat teman-teman yang baru gabung mau join silahkan ya yang pasti sih kalau saya ini bukan scam teman-teman udahlah kita ikutin aja sabar aja dulu ikutin prosesnya karena di aplikasi juga sudah jelas tertulis teman-teman misterius app itu ada aplikasi misterius yang kita gak tau siapa orang di belakangnya jadi ya gak apa-apa ikutin aja yang pasti aplikasi ini tidak ada iklannya teman-teman mungkin kalian bandingkan dengan aplikasi yang lain yang banding-banding yang lain terus selalu ada iklan ketika mau klik apa muncul iklan atau mungkin ada bonus-bonus dan itu pun ada iklan ini tidak ada teman-teman sama sekali tidak ada iklan bahkan setiap minggu itu ada reward ya untuk reward berupa btc bitcoin yang bisa diuangkan jadi ya ini projectnya benar-benar ada modalnya ya teman-teman ya jadi jangan khawatir lah ikutin aja dulu prosesnya buat teman-teman yang masih sedikit koinnya ya tetap aja menambang tingkatkan hash rate nya banyak caranya disitu ikut testnet dan sebagainya oke buat yang mau join silahkan ada linknya di kolom deskripsi sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh